Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Tidak terasa tahun 2022 yang penuh dinamika akan kita lewati. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyongsong tahun 2023 yang meskipun mengisaratkan beragam tantangan, namun saya meyakini juga menghadirkan peluang dan harapan. Tahun 2022 memang tahun ujian bagi kita semua. Selama hampir 3 tahun kita berjibaku, merespon dampak pandemi COVID-19 yang telah menggurus sektor kesehatan masyarakat sedemikian dalam dan menghantam kehidupan sosial ekonomi sedemikian keras. Hingga hari ini lebih dari 6,7 juta penduduk Indonesia telah terapar COVID-19 dan lebih dari 160 ribu meregang nyawa, termasuk lebih dari 2 ribu tenaga medis yang berjuang di garda terdepan gugur sebagai pahlawan kemanusiaan. Namun setahap demi setahap, kita semakin optimis untuk bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 terus menunjukkan kinerja positif mencapai 5,01% pada kuartal pertama dan naik menjadi 5,44% pada kuartal kedua. Dan kembali meningkat 5,72% pada kuartal ketiga. Meskipun pada kuartal keempat diprosikan akan mengalami moderasi atau perlambatan, namun secara keseluruhan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih mengisaratkan optimisme pada kisaran 5% hingga 5,3%. Tentu saja pencapaian Indonesia sepanjang 2022 tersebut patut disyukuri oleh seluruh elemen masyarakat. Sikap bersyukur itu setidaknya sudah tercemin pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Merujuk pada rilis berbagai lembaga survei pada bulan November-Desember 2022, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada pada kisaran 72,9% hingga 73,2%. Kinerja pengumuman Indonesia yang tetap impresif mendasari pandangan IMF dan Bank Dunia bahwa profil ekonomi Indonesia adalah sebuah titik terang di tengah wajah dunia yang muram. Kelesuan perumian global tersirat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2022 yang diakini hanya mencapai 3,2% dan akan semakin melemah tahun depan pada kisaran 2,7%. Saat masyarakat Indonesia menikmati pertumbuhan, sejumlah negara justru terperangkap pada zona resesi. Dari Inggris tersajir ragam kisah pilu akibat melemahnya kinerja pengumuman negeri itu. Selepas pekan kedua November lalu, misalnya, Menteri Keuangan Inggris mengumumkan bahwa negaranya mengalami resesi. Bahkan negara Sweden diperkirakan akan mengalami resesi berkepanjangan hingga tahun 2024 akibat lenjakan harga energi yang mendorong inflasi dan memukul sektor bisnis. Tidak ketinggalan Amerika pun terancam resesi pada kuartal pertama 2023 ketika PDB-nya terkontraksi hingga 0,4%. Kita patut bersyukur bahwa persepsi komunitas global terhadap Indonesia juga terus membaik berkat keberhasilan dalam mengemban tugas dan fungsi presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Khususnya dalam membangun komitmen global dalam menikapi isu-isu internasional. Di antaranya, yang pertama adalah mendorong penyelesaian ketegangan geopolitik dan konflik global dengan mendepankan dialog, diplomasi, dan cara-cara damai. Kemudian yang kedua, menanggulangi krisis pangan dan memberikan bantuan bagi negara-negara miskin yang rentan dalam menghadapi krisis melalui program Resilience and Substability Trust di bawah IMF senilai Rp81,6 miliar USD. Yang ketiga, mengupayakan pemulihan kesehatan global antara lain melalui pengumpulan dana pandemi sebanyak Rp1,5 miliar USD. Dan yang terakhir, yang keempat, menanggulangi persoalan perubahan iklim dan isu lingkungan termasuk mekanisme transisi energi di mana Indonesia telah memperoleh komitmen senilai Rp20 miliar USD. Dari perspektif ekonomi domestik, gelaran G20 juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB senilai Rp7,4 triliun mendorong konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun serta menyerap puluhan ribu tangga kerja dari ratusan lapangan pekerjaan baru mendorong investasi pada UMKM dalam negeri serta meningkatkan kunjungan wislawan mancanegara dan peningkatan pada berbagai elemen turunan lainnya. Secara umum, kondisi politik nasional pada tahun 2022 juga dinilai cukup baik merujuk pada hasil survei lembaga survei Indonesia pada bulan Agustus 2022. Sebagian besar responden atau 74 persen menyatakan kondisi ekonomi dan peta politik menjelang 2024 dalam kondisi baik meskipun angka 17,7 persen relatif kecil namun ini mengindikasikan bahwa masih ada riak-riak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. harus ada upaya terstruktur dan sistematis agar angka ini tidak semakin membesar. Kondisi penelenggaraan dan kehidupan sosial politik yang relatif stabil pada tahun 2022 adalah modal penting bagi kita untuk menyongsong tahun 2023 utamanya dengan memberikan fokus perhatian pada beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2023, kita sudah menampakkan kaki pada tahun politik menyambut penelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Kita sama-sama belajar dari pengalaman sejarah bahwa konstelasi politik selalu berpotensi memicu eskalasi ketegangan politik yang rentan memahirkan konflik horizontal. Saat ini sudah ada 17 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu. Dan dalam kaitan ini kiranya segena pemangku kepentingan, utamanya seluruh konsesan pemilu menjaga komitmennya untuk satu, mendepankan kesantunan dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang bersebarangan. Dan yang ketiga, harus menjadikan pemilu sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi. Dalam konteks ini kita menyadari bahwa proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi juga harus ditopang oleh adanya sistem dan mekanisme demokrasi yang ideal, yang selaras dengan kemajuan peradaban. Saya yakin kita semua sepakat bahwa demokrasi yang kita ingin perjuangkan bersama adalah demokrasi yang utuh, baik secara prosedural maupun secara substansial, dan bukan demokrasi semu yang terjebak pada angka-angka. Dalam konsepsi ini, kajian mengenai wujud dan implementasi demokrasi yang ideal harus terus menjadi bagian dari pergumulan pemikiran, khususnya dalam ruang akademis dan bis khusus politik. Kajian ini berkaitan erat dengan salah satu tugas konstitusional yang diamanatkan kepada MPR, yaitu untuk mengkaji sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa meningkatnya suhu politik akan semakin mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan spekulan politik untuk mengail di air keruh, yang berpotensi mengundurkan dan merusak soliditas kebangsaan kita. Aksi radikalisme dan terorisme yang menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan pada titik nadir, baik yang didorong oleh fanatisme dan pandangan sempit keagamaan, maupun yang didorong oleh aksi separatisme dan disintegrasi bangsa adalah bagian dari fiksi kehidupan kebangsaan kita. Menyikapi hal ini, maka kehadiran negara harus diaktualisasikan melalui langkah dan kebijakan yang selalu mengepankan pendekatan humanis, namun tetap rasional, tegas, dan terukur. Kemudian yang ketiga, bahwa hadirnya ancaman krisis global adalah nyata, yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan dan kehatian-hatian. Hingga hari ini, konflik Rusia-Ukraine masih memanas yang ditandai dengan wacana pemangkasan produksi dan suplai sumber energi global, hingga ancaman penggunaan senjata nuklir. Kondisi ini mengisaratkan bahwa konflik belum akan selesai dalam waktu dekat dan masih akan berdampak luas pada komunitas global di masa yang akan datang. Dampak tersebut setidak-tidaknya mewujud pada tiga isu krusial, antara lain yang pertama adalah krisis manusiaan, dengan tewasnya ratusan ribu personil militer dan puluhan ribu korban sipil, serta jutaan pengungsi. Kemudian yang kedua adalah krisis pangan, karena hampir sepertiga dari pasokan gandum dunia disuplai oleh Rusia. Demikian pula Ukraina yang menjadi negara produsen gandum terbesar ketujuh di dunia, serta yang ketiga adalah krisis energi, di mana lebih dari 40 persen kebutuhan bahan bakar negara-negara Eropa bergantung pada pasokan dari Rusia. Ketika konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda yang meredah, dunia juga masih dihadapkan pada eskalasi ketengahan politik di sepenanjung Korea, dan memenasnya konflik China dan Taiwan. Kondisi geopolitik global yang tidak sedang baik-baik saja tersebut semakin meningkatkan resiko resisi global dalam segala aspek dan dimensinya. Sebagai bagian dari komunitas global, kita tentu tidak mungkin tidak akan terdampak. Dampak krisis global akan berkelidan dengan dinamika dan kompleksitas tantangan kebangsaan di dalam negeri. Ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita lelahkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, setelah terus berupaya membangun swadaya dan ketahanan ekonomi nasional yang ditopang oleh kedelatan politik, kedelatan sosial budaya, dan kedelatan ideologi. Saya ingin menegaskan bahwa seberat apapun tantangan yang ada di hadapan kita, selama kita berpegang teguh pada komitmen dan janji kebangsaan kita, maka yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Pergantian tahun adalah momentum penting untuk melakukan mawas diri. Berbagai keperhasilan yang telah kita capai pada tahun lalu tidak seharusnya menjadikan kita semua terbuai yang membuat kita kehilangan fokus dalam menyongsong masa depan yang penuh distrupsi dan ancaman krisis multidimensi. Di mana adaptasi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi kata kunci pada masa-masa kedepan. Menutup refleksi akhir tahun 2022, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada segenap umat kristiani di seluruh penjuru Nusantara dan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh bangsa Indonesia di manapun Anda berada. Dan sambil tetap waspada menyikapi dinamika global, mari kita song-song tahun 2023 dengan penuh optimisme dan karya-karya yang nyata. Demikian saya lagi ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Wawaitu Taufik Wawidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and please jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!